Beberapa pekan lalu harga cabai di Bangka Belitung melonjak tinggi, bahkan mencapai 200 ribu rupiah per kilogramnya. Meski harga mulai turun, namun masyarakat khawatir kenaikan serupa kembali terjadi. Pasokan cabai dari luar daerah yang terhambat akibat faktor cuaca menjadi salah satu penyebabnya. Untuk mengantisipasinya, pemerintah mencanangkan program suas sembada cabai, bekerja sama dengan petani dan pengusaha di Bangka Belitung. Libuan bibit ditanam di perkebunan petani di desa pemali. Hidayat Arsani, pemilik perkebunan cabai, mengatakan dirinya akan melibatkan petani di desa pemali untuk merawat kebun seluas 30 hektare ini. Para petani akan diberikan upah sesuai standar minimum provinsi. Dirinya berharap, panen cabai nantinya memuaskan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Bangka Belitung. Ini luas 30 hektare. Yang sudah sore ini kita tanam 10 hektare. Ini adalah perkebunan inti. Intinya nanti ada perkecamatan 15 hektare, 15 hektare, 15 hektare. Jadi nanti cabai kita ini ada 2 juta ton sekali panen. Saya rasa sudah cukup untuk di Bangka Belitung ini ya, dengan panen raya ya. Penanaman Puan Cabai disambut baik Bupati Bangka. Ia akan mempermudah birokrasi kepengurusan lahan, mulai dari desa, kecamatan, hingga BPN. Hari ini kita sudah memulai terhadap penanaman perdana cabai yang diinisiasi oleh Pak Dersani. Ya mudah-mudahan ke depan masyarakat kita mengikuti jejak apa yang telah dilakukan oleh Pak Dayat ini. Sehingga tidak ada lagi nanti kelangkaan terhadap cabai yang ada di Bangka ini dan juga yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini. Pemerintah Kabupaten Bangka akan bermitra dengan masyarakat untuk mengelola perkebunan cabai. Bangka ini termasuk upaya pengendalian inflasi di Provinsi Bangka Belitung. Pegi Sandria melaporkan dari Kabupaten Bangka.